Intro Sedikitnya 109 orang dilaporkan tewas dalam demo Bangladesh pada Senin 5 Agustus 2024 ketika pengunjuk rasa berhasil memaksa Perdana Menteri Sheikh Hasina untuk mundur dari jabatannya dan kabur ke luar negeri. Angka tersebut didapat dari laporan polisi dan dokter yang memperbarui jumlah kurban sebelumnya. Penambahan jumlah korban tewas itu menjadi total korban tewas dalam kerusuhan Bangladesh mencapai 409 jiwa. Jumlah tersebut menandai kerusuhan Bangladesh kali ini menjadi hari yang paling mematikan dalam sejarah demonstrasi Bangladesh. Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina akhirnya mengundurkan diri pada Senin 5 Agustus 2024 setelah negaranya diguncang protes anti-pemerintah besar-besaran sejak awal bulan lalu. Pengunduran diri Hasina pun telah dikonfirmasi oleh Panglima Menteri Bangladesh, Waker Uzama. Atas mundurnya Hasina dari pemerintahan, Jenderal Waker menyebut bahwa pemerintahan akan diambil alih sementara oleh militer. Usai pengumuman mundurnya Hasina, kerumunan masa yang gembira memadati jalanan dan fasilitas-fasilitas penting di Bangladesh sembari mengibar-gibarkan bendera. Beberapa warga juga terlihat menari di atas sebuah tank di jalan-jalan pada Senin pagi sebelum ratusan orang menerobos masuk ke gerbang kediaman resmi Hasina. Kerusuhan Bangladesh yang memanas membuat warga negara Indonesia berinisial DU dilaporkan tewas dalam kebakaran di Hotel Berbintang 5 di Bangladesh. Melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, DU disebut baru saja tiba di Bangladesh pada 1 Agustus 2024 untuk melakukan kunjungan bisnis. DU yang menginap di sebuah hotel berbintang 5 di Bangladesh dinyatakan meninggal dunia akibat menghirup terlalu banyak asap karena hotel tempatnya menginap mengalami kebakaran besar. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengaku sudah menghubungi keluarga DU dan akan memfasilitasi pemulangan jenazah dan bekerja sama dengan perusahaan tempat DU bekerja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.